Hai Sobat Komsos, ketemu lagi di BISIK BINCANG ASIK bersama Komisi Komsos Kuskupan Bandung Halo Mamaya Halo Krisan, apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan Cerah ya, hijau ya Ijo dong Segar Pucuk daun Pucuk daun Jadi harus bersemangat kalau hijau itu Terlebih lagi hari ini kita ada tamu istimewa Beliau-beliau ini masih semangat-semangat Meskipun usianya masih sangat muda Mudah banget Mudah banget Siapakah? Ada Ibu Farida Halo Ibu Selamat datang Ibu Farida Selamat siang Selamat siang dan selamat malam, selamat pagi ya Tergantung yang nonton ya Bu Iya betul Kemudian ada Bapak Julius Pikauli Selamat datang Bapak di BISIK Selamat Selamat Nah ini kita bakal ngobrol tentang komunitas ya Pelayanan rohani katolik Santo Petrus dan Santo Paulus Gitu Nah ini Sobat Komsos juga mungkin bertanya-tanya di luar sana Waduh Apa itu pelayanan rohani katolik? Bukankah pelayanan itu Kan di katolik banyak nih Pelayanan Tapi pelayanan rohani katolik itu semacam seperti apa? Yang seperti apa di pelayanannya gitu? Bunggo, mau Ibu Farida atau Bapak Julius? Bapak Julius Sultan boleh Pelayanan rohani katolik itu bergerak di bidang pelayanan penjara Oh kunjungan ke penjara Kunjungan ke penjara disana kami melakukan banyak hal Di antaranya itu Misa misalnya ya Jadi secara rutin di penjara itu ada Misa Kalau yang katoliknya banyak Di penjara itu Sekarang namanya bukan penjara Lembaga Permasyarakat Jadi sudah diganti lama oleh pemerintah LP ya Kalau misalnya tidak ada Kita mengadakan banyak hal sih ya Pendalaman iman bisa Oh ada juga Ada pendalaman iman Ada pengajaran ibadat Dan lain sebagainya Baksos Oh baksos juga Baksos kami kemarin melakukan baksos di lembaga pemasyarakat Hurwakarta Kalau baksos di lapas itu biasanya ngapain? Apa gitu? Memeriksa kesehatan mereka Memeriksa kesehatan Kerjasama dengan dokter atau rumah sakit? Kerjasama dengan satu yayasan Yang protestan nih Oh jadi ada kerjasama antara katolik dan protestan Nah kemudian kita mencari sarananya Mereka kan gak punya tempat gitu untuk basis sosial Kita punya tempat di penjara Karena untuk masuk ke penjara itu tidak bisa Gak sembarangan ya Gak sembarangan Itu harus dipercaya Karena bisa jadi Seseorang yang masuk penjara itu Kalau gak dikenal mereka suri gak Apa mematah-matahi atau apa Dan sebagainya Apa ini? Tujuannya apa ini? Kalau kita kan sudah lama sekali Jadi Masuk Masuk dan keluar itu Dengan mudah gitu ya Bukan keluar masuk ya Tapi masuk dan keluar Keluar dulu Ini beda ya nanti ya Susunan kata juga ngaruh ya Pelayanan maksudnya ya Pak ya Jadi udah lama sekali Bapak dan Ibu Ini berapa lama? Kami kira-kira 15 tahun Udah lama Sudah cukup lama ya Ntar dulu udah 15 tahun berarti Kamu dimana waktu 15 tahun lalu? Dimana ya? Lupa Aku sudah lupa Iya lama banget ini berarti Itu awalnya gimana Pak? Bisa Bapak dan Ibu bisa terjun di Pelayanan sosial seperti ini? Nyasar Bu Kok nyasar? Ceritanya nyasar Nyasar dari mana nih? Saya ketemu seseorang Namanya Pak Jos Kalau saya pribadi Sudah Almarhum Nah karena kami senang kitab suci Kita kan sering di katedral itu Habis minsa pagi Kemudian berdiskusi tentang Kitab suci yang barusan Pastur sampaikan gitu kan Nah kemudian dia itu Menjebak saya Kenapa menjebak? Di Odilia itu ada kumpulan Kitab suci yang hebat katanya Kamu datang aja jam seandung Nah kemudian saya datang Gak taunya itu Rapat PRK Rapat Prainer Rohani Katolik ini Untuk penjara Roh saya bilang Tadinya dikira Mau mendalami kitab suci Ternyata Akhirnya ikut PRK Karena sudah disitu Apa namanya Masuk kesitu Ketemu Bu Farida Bu Farida lebih dulu Setahu dari saya Nah akhirnya Saya mencoba Oke Sampai sekarang akhirnya Sampai sekarang Berkembang gitu ya Yang mulai dari Gak tau lah Tuhan yang menjebak atau Tuhan menjebak Tuhan tarik Ambil Cemplungin gitu Nah cemplungin Tapi Saya merasa dijebak oleh Pak Justumen Walaupun bagaimana Terima kasih Karena Dengan masuk Kedalam pelayan penjara itu Berkembang ya Kita mau gak mau Jadi belajar Bisa berkali-kali Untuk Menyerap ilmu Yang apa namanya Dari pasur Kortbah gitu kan Karena itu akan disampaikan Di sharing lagi Di sharing Kalau Ibu Farida Sendiri bagaimana Kalau saya Dijeblosin Yang tadi di jeblak Sekarang di jeblosin Terjebak Tapi sama Bapak Bukan Oh bukan beda lagi Saya dengan Prodiakon Bapak Partoyono Yang suaminya Ibu Tris Di Gereja Santo Paulus Oke Anak saya Mesdinar Beliau Prodiakon Jadi Saya kalau Nganter anak saya Ketemu Beliau selalu Dengan setianya Mengajak saya Dan saya dengan setianya Selalu menolak Jadi gak langsung Di iain ya Bu ya Berkali-kali Hampir setiap minggu Loh rasanya Ajakannya tuh Pelayanan yuk ke penjara Gitu Iya Temenin saya Dia bilang Kok Bapak minta ditemenin Emangnya gak ada yang lainnya Dia bilang belum ada Sementara ini Ya Bu Faridaya Saya jemput ya Aduh Pak Malu Saya bilang Saya bisa berangkat sendiri Saya bilang Pokoknya berbagai macam Cara Saya juga menolak Karena mungkin Saya juga ada trauma Dengan namanya Penjara Nah kemudian Karena Beliau sudah tua Malu hati juga Saya Semangat banget Hampir setiap minggu Dia menelpon saya Dengan setianya Menelpon saya Ya kira-kira Ada 3-4 bulan Saya tolak Oh lama juga Hampir setiap minggu Beliau telpon Belum ketemu Kalau mengantar Anak Mas Dinar Ya sudah Waktu itu Saya masih tinggal Di Baranang Siang Jangan bawa mobil Dia bilang Saya jemput Di Amat Diani Kan tinggal jalan sedikit-sedikit Nah itu saya Dibawanya pertama kali Itu ke penjara Suka Miskin Oke Penjara Suka Miskin Itu di Cicahem Perbatasan Arcaman Lurus Iya Saya dibawa ke sana Kasian juga ya Waktu saya masuk ke sana Begitu Melihat situasi mereka Yang haus Oke Rohaninya Karena banyak ada Beberapa yang Depresi Stres Gitu ya Dan mereka membutuhkan Bimbingan rohani Jadi memang tidak ada yang Kunjungan dari Apa Dari institusi rohani Gitu memang tidak ada yang kunjungan Gitu Atau jarang Atau Memang dipilih Seperti Pak Julius bilang tadi Itu dipilih gitu Sama si LP nya sendiri Jadi milih gitu Tidak sembarang Jadi di kota Bandung ini Khususnya di Bandung Raya Kita punya satu organisasi Namanya Badan Kerjasama Pelayanan Firman Pelayanan Firman Kristen Katolik BKSP FKK Nah BKSP BKSP FKK ini Diakui oleh Beberapa penjara Oh Ya Sepuluh penjara lah Sebagai Apa namanya Sebagai organisasi Yang dikenal oleh mereka Nah Kalau ada gereja Dari Dari Lain Misalnya Yang bawa bendera lain Bendera lain Itu Pengurus dari Pengurus gereja Yang ada disana Itu selalu telepon kami Oh konfirmasi Konfirmasi Apakah gereja ini Yang namanya ini Itu berkenan Untuk memberikan firman Nah kami periksa Karena Itu harus masuk Misalnya Kalau protesan itu PGI Oh iya Ada di daftarnya itu Ada di daftar Nah kalau gak ada di daftar Mereka gak Kami gak merekomendasikan Seperti gitu Nah biasa Oke Gimana 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 namanya Asik ya Oh iya Soalnya baru Baru tahu Baru tahu Baru tahu Jadi Pernah dengar Ada pelayanan Cuman Saya gak tahu Bahwa ini ada Suatu wadah khusus Yang memang Diakui secara khusus juga Oleh LP-LP Yang ada di Bandung Khususnya Nah itu Begitu masuk Dengan dua Gereja ini Misalnya Atau Dua-duanya selalu Kompakan Janjian Atau hanya yang Katolik aja deh Minggu ini Bulan ini Jadi kami Di BKS PFRK Itu membuat Jadwal Misalnya Suka miskin nih Dalam sebulan Itu siapa saja Yang melayani Nah biasanya Gerija Katolik Itu dapat Minggu terakhir Untuk Misak Oh sekalian Misak Di Suka Miskin Misak Jadi penjara itu Yang kami layani Sekarang dari 28 Itu ada 10 Termasuk Kerawat Bahkan Di Luar Keuskupan Itu Cianjur Itu diminta Cianjur Meminta kami Datang juga Ikut melayani Ikut melayani Kami disana Di Cianjur Terus Pulau Akarta Kalau di Cirebon Itu sudah ada PRK yang mandiri Disana Jadi dilepas Jadi sekarang PRK yang pusat ini Yang di Bandung Itu hanya 10 penjara 10 penjara Di Bandung Nah Tiap penjara itu Punya karakteristik Masing-masing Nah itu harus apal Jadi setiap Anggota itu Bahkannya Di apa Dipindah-pindah itu Supaya apa Karakteristik penjara ini Apa yang harus disampaikan Apa Permasalahannya Contoh Misalnya Kalau disuka miskin Itu mereka terjadi dari S1 S2 Segala macam Narapidananya Narapidananya Tindak pidana korupsi Jadi kalau misalnya Diadakan sharing Itu orangnya harus Benar-benar siap Dan yang membawakan juga Harus dengan Harus siap Karena ada pendeta Di dalamnya Yang di penjara itu Ada pendeta Jadi akibatnya itu Kita harus pandai benar Mempersiapkan benar-benar Yang menyampaikan juga Memang orang harus dengan Ya tingkat pendidikannya Harus yang baik Atau dia mengerti Dengan menguasai bidang Itu saat menyampaikan Terus kemudian Misalnya Kalau di Bance ini Di Bance itu Orangnya narkoba Banyakan Jadi kalau 20 menit pertama Itu mereka on 20 menit Berikutnya off Berarti ini Nggak bisa lama-lama Nggak bisa lama-lama Berarti menghadapi Bermacam-macam Karakter narapidana Itu ada tekniknya sendiri Ada tekniknya sendiri Ada pendekatannya Masing-masing Berarti kayak gitu Harus menguasai Harus menguasai Nah ini kalau yang tergabung Dalam Kategorial ini Berapa orang nih Aktivisnya Kita banyak Pak Julius dan Bu Farida gitu Kurang lebih ada 30 Itu dari Santo Petrus Gabungan dan Santo Paulus 30 30 Itu banyak ya Nama Santo Petrus dan Santo Paulus Satu Jadi Planner rohani katolik itu Pelindung itu Santo Petrus dan Santo Paulus Jadi tidak dipisah Oh bukan dua Bukan dua payung Bukan Nah kemudian kami juga dapat bantuan Ada yang namanya PRK support Apa itu? Nah ini ada orang-orang Yang memang pewarta dari PDKK Yang membantu kami Membentuk satu grup Nah jadi ketika PRK ini Kekurangan tenaga Minta bantuan Dari support group ini Kendalanya apa nih Bu Farida? Ada nggak? Banyak Cerita dong Cerita dong kita pengen tahu ya Iya biar Sobat Komsos juga tahu Kan kita tahu Kalau pelayanan dengan Ya yang biasa aja Ada kendala Nah di pelayanan KLP ini Kendalanya seperti apa? Sebetulnya Kendalanya itu di Karena kami-kami kan Fisiknya sudah senior-senior Oh banyaknya anggotanya senior? Iya Kecuali yang PRK support itu Anak muda Usia? Kalau anak muda itu mereka 30 40 30 40 Jadi keluarga muda ya Oke keluda Kalau yang Kalau kami PRK ini Kebanyakan yang senior Kebanyakan yang senior Usia yang 50 Paling ke atas Paling muda 50 Iya Ada yang 83 Oke Iya Nah dari situ Kendalanya apa saja? Karena kan perlu kendaraan Kami kalau ke sana perlu kendaraan Terus kami tidak bisa sendiri Harus minimal berdua-dua Nah Terus ada kesibukan Biasanya jaga cucu Terus kemudian Karena Fisik itu Nanti Sakit Tidak bisa melayani Jadi ini kendalanya intern ya Iya Seperti saya Waktu awal-awal Saya pernah shock Kami janji berdua Ternyata Pasangan saya Tidak Tidak jadi Nah Kalau di Tipe Dilapas banci itu Tertutup Karena narkoba ya? Iya Karena narkoba Tidak ruang ibadahnya Oh ruang ibadahnya Bukan soalnya Ruang ibadahnya Saya datang sendiri Terpaksa Karena masuk sudah sendiri Tidak ada Sipirnya yang menemani Kebetulan waktu itu tidak ada Jadi saya sendiri Perempuan itu laki-laki Waduh saya pertama kali gemeter Kan Lihat Ada yang Ya Model-model yang berangas gitu ya Cuman saya bilang Tuhan Tuhan Tolong jaga saya Selain ini saya Tapi sembari deg-degan ya Tapi Begitu selesai gitu ya Plong gitu Plong gitu Nah memang Tidak mudah untuk Melayani suatu lapas Yang dihuni oleh Yang dicap oleh Masyarakat Bahwa mereka Dicap Sudah cap gitu Bahwa mereka tidak baik Pembohong lah Dengan segala Hal negatif Iya Begitu Jadi Waktu awal-awal juga Saya juga Gemeter Kalau setiap Pas-pelapas Ngapain gitu ya Saya tuh datang kesini Gitu ya Mendatangi Ya Orang-orang yang Notabene Sulit Untuk Diberi Pengertian Tapi untuk Kalau diajak Perutama Iya Iya Tapi untuk Untuk Mereka tetap Jadi tidak kembali lagi Begitu Ya itu Sulit ya Iya Karena Karena kami hanya Membawa firman Karena kebutuhan mereka Tidak Tidak firman saja Nah jadi apa yang Ada materinya Kan mereka perlu Pekerjaan Perlu segala Begitu Tapi Pak Yulis Suka memberi kami Dukungan Begitu Memang Tidak selalu Kita diterima Ada penolakan gak Dari Apa narapidananya sendiri Secara Secara Itu sih Nyata sih Tidak Mereka Menerima kita Kalau kita Saya kadang-kadang Saya ajak Doa rosario Mau Mau Punya rosario nya Mereka Mereka Kadang-kadang minta Dan kami menyediakan Saya pernah bawa Teman-teman saya Dari grup Bukan MCKI Ada satu lagi Legio Bukan Yang banyak Hening Apa ya Meditasi Meditasi ya Semacam meditasi Sebagainya Mereka ikutin Mereka suka Jadi sebenarnya Untuk kalau Kayak gitu tuh Bukan hanya siraman rohani Saja yang diberikan Pelayanannya Kepada para Narapidana Di sana ya Sebetulnya rohani Karena bentuknya Bisa Doa Bisa kita Memberi Ibadat Pewartaan Nah bisa Ini jadwalnya Berarti sebulan sekali ya Enggak Kita itu Hampir 78% Dari sebulan Jadi berarti Dalam sebulan itu Ada 20-30 jadwal Di tiap papas Nah tetapi Tetapi Kita kan berbagi Dengan Protesan Protesan itu Ada 26 gereja Yang bergabung Dengan katolik Bagi tugasnya Jadi lebih ringan Mungkin ada baiknya Kalau saya Cerita sedikit Tentang Kok ada gitu Pelayanan rohani katolik ini Gimana itu Awal mulanya Awal mulanya itu Suster-suster Ursulin Tahun 62 Itu mulai Di Rutan Kebun Waru Tahanan Politik Oke Saat itu Saat itu Nah kemudian Suster-suster Ursulin ini Kok Yang katolik itu sedikit Tetapi yang protesannya banyak Nah Kemudian Dia ngajak Gereja-gereja protesan Ngajak Gereja-gereja Posteran Kemudian Akhirnya terkumpul Sejumlah gereja Banyak sekali Maka dibentuklah Pada tahun 85 itu Yang namanya Badan kerjasama Pelayanan firman Kristen Katolik Nah ketuanya itu Bergantian Untuk mengatur Karena Organisasi ketua itu Perlu Tiga tahun Katolik Tiga tahun Protesan Dan seterusnya Seperti itu Bergulir sampai sekarang Sampai sekarang ya Pak Sampai sekarang Kemudian Karena PRK itu Tidak ada organisasi Akhirnya dibentuk Nah yang membentuk itu Salah satunya itu Frater Sunu Sekarang kan jadi Romo Sunu Iya Nah beliau itu Salah satu Tim yang membentuk PRK Oh Cikal bakalnya itu Iya bahkan yang membuat Cap PRK itu beliau Yang mendesain Seperti gitu Saya dengar seperti itu Karena saya Tidak ada sejarahnya Sebenarnya tertulis Jadi saya dengar Kiri kanan Yang senior-senior Seperti gitu Nah kami ini Dengan Bu Farida itu Meneruskan Apa yang Mereka bentuk Mereka buat Yang dirintis oleh Iya Yang dirintis oleh mereka Kesulitannya sebenarnya Yang diunggapkan Bu Farida itu Sangat sedikit Banyak sekali Kesulitannya Misalnya Salah satu contoh Ketika ada orang meninggal Entah katolik Entah protestan Dilapas Nah Itu dana gak ada Dari lapas Maksudnya Oh dana Tapi kan ada keluarga Yang mengurus Kalau ada Tapi Kalau sudah ditinggalkan oleh keluarga Ditinggalkan oleh keluarga Seperti kami alami Oke Waktu tahun kemarin ya Iya Waktu tahun kemarin Ada yang meninggal Diserahkan Kami Diserahkan Jadi Kami yang Yang ditelepon kami Suruh ngurus Dari mulai Dibawa keluar Terus dibawa ke rumah sakit Pengurusan surat kematian Dan lain-lain Semua Sampai akhirnya Dilarung Oh Karena kalau dikubur Dika gak ada yang ngurus Oh iya Ya betul gak Setelah keluarganya Memang bener-bener gak mau ngurus Tapi pihak keluarga Diberitahu bahwa Oke ini jenazah Sudah kami terima Maksudnya dikabari gitu Dikabari Sudah kami terima Kalau ada keluarganya Tapi kemarin mah gak ada Sama sekali tidak ada Sama sekali Nilang keluarganya Mungkin punya keluarga Tapi yang tadi Bapak bilang Tidak diakui Tidak mengakui lagi Ditinggalin aja Nomornya diganti keluarga Jadi Si Warga Binaan ini Tidak bisa menghubungi keluarga Emang gak ada ketakutan Bu Maksudnya Aduh ini saya gak kenal Apa gitu Tiba-tiba saya disuruh Mengurus jenazah Nah Inilah risiko Anggota PRK ya Besar sekali Kalau tiba-tiba ada Anggota keluarganya Kenapa kamu mengurus Apa namanya Berani-berani Mengurus jenazah Seperti gitu Itu bisa Bisa terjadi tuduhan Pernah terjadi Pak Tidak pernah Oh Uji Tuhan ya Saya apa namanya Harus Apa namanya Meneliti sedemikian rupa Sesuai prosedur aja Pokoknya Sehingga tidak menyusahkan Jangan sampai jadi kendala Teman-teman gitu ya Oh jadi Itu Lapas sama sekali gak Mau tau ya Kalau ada yang kayak gitu-gitu Kalau yang meninggal tuh Bener-bener Ditelepon aja langsung Ke Apa Ke organisasi aja Ini ada yang meninggal Diurus gitu Tapi kok Yo Mau gitu loh Ya Apa gitu Kenapa gitu Alasannya Spontan loh Itu begitu Ditelepon langsung Ya udah kami urus Emang gak ada yang mencibir Apa sih Pak Julius Bu Farida Ngapain diurus Orang kenal juga Saudara bukan Tetangga bukan Kenalan bukan Dari dalam juga sebenarnya Dari dalam organisasi sendiri BKS PFKK Itu Banyak sekali yang Apa namanya Keberatan Kami cari uang ini Karena Katanya Di lapas sendiri Ada Ada apa namanya Ada uangnya Ada dananya Ada dananya Ah saya bilang Ini kan darurat Untungnya itu Saya ketua gitu Ketua dari BKS Dari BKS BKFKK Jadi saya bisa memutuskan Ah saya bilang Udah jalan terus Tapi ada donatur Pak Yang membantu Kegiatan Nah banyak orang baik Ya itulah yang Membuat Apa namanya Semangat kami itu Makin apa Tetap semangat Tetap semangat Tetap semangat Tapi pernah ada perasaan Takut gak sih Maksudnya Karena kan Ya melayani Seseorang yang Dicap Notabene nya adalah Ini orang berdosa Bersalah Ya kita juga Tidak sepenuhnya Kita juga gak suci kan Ada dosa Ada apa gitu Tapi kan Mereka biasanya Orang-orang yang sudah Masuk lepas itu kan Sudah kayak Di label ya Sampah masyarakat Iya Sampah masyarakat Ada perasaan Takut Atau khawatir Akan cibiran keluarga Atau juga mungkin Lingkungan sekitar Gak ada loh sama sekali Saya Menghadapi seorang Pembunuh di rutan Agus yang besar Yang kasus di Apa di Hegar mana Bukan di Sudirman Apa namanya Paramon Paramon Dia kerjanya Kasus Hegar mana Dia kan Kasus Hegar mana Itu begitu datang Polokan-polok Gak masalah Dari yang dilayani nih Di dalam lapas Lalu ada yang Dibebaskan Apakah hidupnya Ada yang menjadi Lebih baik Banyak Banyak Atau ada yang kembali Dengan pola lama Ada juga Macam-macam Jadi dari data itu Yang kembali Ke pola lama Tetapi Gak ke Lapas yang sama Lapasnya Pindah Berbeda Lapasnya Itu kira-kira 68% Ada gak yang keluar Dari lapas Lalu mencari Bapak dan ibu Ada Oh ya Ada Tetapi mereka Umumnya Tidak menyusahkan Tujuannya bukan Untuk Untuk minta bantuan Atau Memberi kabar Ya memberi kabar Saya sudah kerja Misalnya di hotel Indonesia Sebagai driver Saya sudah Beternak Ikan mas Yang satu lagi Ke Papua Apa namanya Nonam jagung Nah itu Kabar menggebelkan Itu banyak Kalau ke ibu Farida Sendiri ada gak Ini Apa Narapidananya Apa Ada yang perempuan juga Atau hanya Yang laki-laki Ada perempuan Ada yang perempuan Ada yang perempuan Ada yang wanita Lalu kalau yang wanita Misalnya Ada yang curhat Curhat gitu Banyak Kalau wanita Biasanya Rata-rata Kalau wanita itu Tidak pemakai Mereka penjual Oh Karena Tekanan ekonomi Tapi kalau pria Bisa pemakai Bisa penjual Bisa bandar Bisa bandar Oh bandar Lalu ada yang Sudah keluar dari penjara Lalu mencari Ibu Faridah Wanita-wanita ini Kalau yang wanita Belum Saya mengalami Laki-laki yang datang Dan Mereka Ya itu Tadi minta Kalau bisa minta bantuan Bisa gak Dicarikan pekerjaan Begitu Oh gitu Dan kesulitannya Untuk kalau pekerjaan itu Mereka kan sudah dicap Mempunyai Bahwa mereka X Label ya Iya Dan itu Sulit untuk Suatu perusahaan Untuk menerima Kalau ada Tidak ada referensi Dari kami Atau begitu Oh ibu dan bapak Dari organisasi ini Bisa Boleh kasih referensi Begitu Bukan referensi secara Oh bukan secara tertulis Iya Cuman Kenal Bisa gak bantu Saya mengungkapkan Dia pernah ini Pernah ini Begitu Kalau misalnya perusahaannya Mau nerima Ya puji Tuhan Kalau enggak Ya kami tidak maksa Tapi membuat saya Yang suatu bahagia Pernah satu saat Saya dipanggil-panggil Lagi saya Jalan kaki di kurdi Begitu Gojek Kan pakai helm Bu Farida Teriak Sampai orang-orang Pada ngeliatin Siapa Gitu saya Dia buka helmnya Saya bu Oh Yang dilapas bancei Begitu Bancei itu narkoba Narkoba Oh iya Aduh Puji Tuhan Saya bilang kamu udah kerja Saya bilang gitu Tapi yang bikin sedih lagi Saya Dua tahun kemudian Saya ketemu Dilapas jelekong Kasus Narkoba lagi Jelekong itu dimana Bu Di Baleenda Itu lapas mewah Mepet sawah Meper sawah Meper sawah Jadi kalau kita mau ke lapas itu Kiri kanan itu Sawah dulu Sawah dulu Kira-kira satu kilometer Lu perjuangan kalau kesana Oh Jalannya jelek Iya Bisa setengah hari lebih Kita akan ke sana Karena jauh Oke Oh jadi ketemu lagi malah Di jelekongnya Itu refleks Saya pukul Bahunya Aduh Saya bilang Kenapa kamu begini Saya bilang Iya bu maaf Saya Terdesak Bukan terdesak Kena rayuan Lagi Ketemu temen lama Iya Iya Kan kamu sudah jadi gojek Saya bilang Ya itu bu Ketemu Komunitasnya yang lama Menggiurkan Nah Bu Farida Kalau misalnya kayak gitu ya Ini Apa sih Ada Bimbingan Setelah mereka keluar dari penjara Gak sih sebenarnya Dari Komunitas ini Justru Kita itu ragi merencanakan Jadi mereka itu Itu saya sudah Mempelajari bahwa Satu mereka itu Tidak diterima Dimanapun juga Di masyarakat aja Gak diterima Apalagi mereka Harus kerja Begitu Tahu bahwa Ini Ex Dari Penjara Wah Udah dikeluarin langsung Iya Jangan kan orang lain Kadang kita Saya Itu orang itu pernah di penjara Tahu Gitu kan Ada bisik-bisik Begitu kan Jadi otomatis Saya pikir mereka Terus mandiri Mandiri Nah Yang mandiri itu Misalnya mereka itu Ahli LAS Salah satu Kemungkinan LAS Bengkel motor Bengkel mobil Sendiri Biarin di bingkir jalan Gak apa-apa Banyak kok bingkir mobil Di bingkir jalan Tambal ban Yang kayak gitu Mungkin bisa Cuman kendalanya bagi kita itu dana Nah Andai kata misalnya ada Astra lah PT Daya gitu Mau kerjasama dengan kami Waduh Bagus sekali Jadi kami di lapas-lapas Bisa Mengadakan misalnya Pelatihan motor Bengkel motor Sehingga begitu keluar Mereka di rumahnya yang kecil Juga bisa gitu Karena motor itu tersebar Di mana-mana Ya Atau komputer Atau apa aja Ada keahlian yang mereka miliki Betul Kalau di LP perempuan Bisa Bisa apa namanya Macam-macam gitu Sudah ada bu Sudah mereka sudah Mereka dapat dari Lapasnya Oh dari lapas Sudah ada yang sediakan Kalau itu Kalau untuk yang wanita Ya untuk wanita Nah cuman Kesulitannya dari mereka itu Orang yang sudah Kena narkoba itu Malas Efek Jangan panjang Nah itu Jadi kami juga Sebenarnya Memerlukan Satu yayasan Yang bisa membangkitkan Semangat mereka Supaya mereka itu Fight lagi gitu loh Tetap kuat Tetap kuat Karena beberapa kali Sama saya Saya kan pemborong ya Diajak sama saya Mau gak Belajar Memborong rumah gitu Jadi nanti saya Dari dasar Mulai ajari Bagaimana cara Menghitung misalnya Struktur sederhana Dan sebagainya Mereka hanya seminggu loh Capek Yang narkoba ini Ya yang narkoba Kebanyakan seperti itu Tapi kalau yang bukan narkoba Semangatnya berbeda Berarti ya Iya Semangatnya berbeda Ada kisah-kisah yang Ini gak sih Yang Sobat Komsos Biar tahu bahwa Oh ternyata Mereka juga Meskipun mereka Narayipidana Mereka juga adalah Manusia yang butuh Apa ya Butuh Rangkulan Iya Iya betul Terlebih yang Udah ditinggalkan Sama keluarganya Keluarganya gak mau urus lagi Nah Bagaimana nih Pengalaman yang pernah Cerita dong Bu Atau Bapak Ya kemarin memang Warga binaan ini Yang meninggal ini Kira-kira 4 bulan sebelumnya Kena serangan jantung Karena dia Stres juga Ada stres Karena dia juga bekas narkoba Yang mungkin sudah parah Begitu Jadi efeknya ke jantungnya Dibawa ke rumah sakit Karena Waktu Mungkin diri Harus diring Atau dibepas Saya kurang jelas Cuman ada tindakan lanjutan Dan dia harus minum obat Nah kemudian saya tanya Kenapa obatnya gak diminum Karena hopeless ini anak Karena dia nanti pulang keluar Mau kemana Karena waktu Natal itu Kami mengadakan Perayaan Natal Dia masih hadir Mukanya masih ceria Jadi dia meninggal itu Tangga malam tahun baru Ya Yulis ya Nah saya bilang ke Teman-teman mereka Harusnya Sudah dari itu Awal itu Sudah dibilang Ke kami-kami yang Datang pelayanan Harus sudah ada Counseling Kenapa kalian tidak bicara Saya bilang Harusnya kan bicara Kita bisa bantu Untuk mencari jalan keluarnya Nah saya juga ada Sempat ke Teman-teman Mereka Saya tegur Karena ini anaknya Masih muda Saya pikir Aduh harapannya masih Panjang Panjang Ya Terus yang menyedihkannya lagi Pamannya Nomor HPnya Tidak bisa dihubungin Adiknya juga Tidak bisa dihubungin Orang tua gak ada Orang tuanya sudah tidak ada Jadi dia dibawa Bimbingan paman Dan adiknya Jadi kebanyakan Orang narkoba ini Berasal dari ekonomi Yang Minus Di bawah Jarang yang apa Yang Pai kelas Yang orang kaya mah jarang Gitu Ada Akibatnya itu Ketika mereka Terjerat hukum Kasus hukum Banyakan orang tua Gak mau ngakui Biarin aja Dibiarin aja Biar kapok Jadi Katanya biar kapok Kemudian mereka Tidak dikunjungi Padahal di penjara itu Kan butuh uang juga Untuk hidup Oh iya Ya Gak bisa Gak begitu di penjara Mereka gak butuh uang Gak mungkin itu Tetap butuh Butuh uang itu Nah kalau gak ada support Dari keluarga Itu sulit Ya Ya Seperti misalnya Di Karawang itu Ada seorang ibu Kasusnya itu Bukan narkoba sih Penipuan Nah Dia pikir bahwa Di penjara itu Memang Tidak butuh uang Tapi ternyata Setelah dia merasa Masuk ke penjara itu Butuh uang Jadi sering Kami kunjungi Kesana itu Meminta gitu Minta uang Untuk makan Karena Beras di penjara itu Menurut Menurut mereka itu Kurang bagus Kurang bagus Jadi kalau ada uang Mereka bisa membeli Di luar Yang lebih bagus Tapi ini yang dilayani Apakah hanya Katolik dan protestan saja Tidak Oh enggak Tidak Protesta Oh protestan dan katolik Campur Iya campur Maksudnya Dari yang Oke kalau misalnya Kunjungan Ada yang lain Melihat misalnya Yang non katolik Atau yang non Protestan gitu Mereka ada yang Pernah gak sih Ada cerita menarik Bahwa Ada Mereka irit Dilapas perempuan Dilapas perempuan Jadi dilapas perempuan Itu gini Yang Yang non Yang non Kristen Kok jadi Kristen itu Enak ya Tiap hari ada ibadat Ya karena dari sana Ya pari dikasih kue Kita kan mengatur Gerejanya Bermacam-macam Pelan-pelan Yang Yang muslim itu Ada yang Masuk ke Ikutan Ikutan ibadat Nah akibatnya Ibu kalapas itu Khawatir gitu Rame-rame Pindah Takut Yang ditakutkan itu Jadi akhirnya sekarang Setiap pelayanan Di sana itu Harus membawa Kalau membawa kue Itu harus untuk seluruh Semua Ya 450 Nah akibatnya Saya umumkan Bahwa pelayanan Di Lepointnya Tidak boleh bawa apa-apa Mending gak usah bawa apa-apa Karena kalau 400-500 itu berat Uangnya Ya Memberatkan guang kas Organisasi Berapa 7500 ya Minimal ya 7500 Kali 500 Kan berat ya Seperti gitu Ya Kalau 5 kali Kecuali kalau Natal Kecuali kalau Natal Nah kalau Natal nih Pak Ya Kan kalau misalnya Misa Misa itu kan kalau Katolik Makan ada Komuni ya Ada Gitu Kalau misalnya Yang kan tadi Okumene ya kan Ya Okumene Dan Katolik gitu Yang tetap Biasanya Yang maju ngambil Komuni Hanya Katolik aja Katolik Kalau Jadi kalau Apa namanya Misa biasa Hari-hari biasa Itu Katolik saja Tetapi kalau disuka miskin Itu Bapak Uskup Sudah memberi izin Pascah dan Natal Itu semua boleh ngambil Komuni Semua itu berarti termasuk Walaupun bukan Katolik Walaupun bukan Katolik Asal Seijin Guskup Asal mereka memang Pertaya Pertaya Bahwa itu benar-benar Tubuh Kristus Jadi kami jelaskan dulu Oke Mau mereka menerima Rindu Rindu Bahkan ada pendeta yang ini Yang apa Yang nerima Walaupun dengan kata cara Katolik Iya Ibadatnya Oh Pendetanya gak keberatan Justru ikut Oh ikut juga Oke Ini menarik banget ini Kami itu Disuka miskin kan rutin Sebulan sekali misah Sebetulnya sih pengennya mereka tiap sebulan sekali Tapi kan Belum boleh Belum boleh Dan itu mereka mengikuti Mengikuti seperti biasa kita Misah di gereja Pasturnya ganti-ganti berarti Ganti-ganti Jadi untuk suka miskin itu Dipercayakan kepada Ibu Farida Koordinatornya Koordinatornya Kalau Bapak yang dimana Semua Saya seluruh Kalau ketua semua kayaknya Ketua sama semua Harus mengetahui semuanya Saya biasanya Yang paling sulit Tugasnya Apa itu Pak Kerawang Karena kerawang itu perlu uang Iya kan Kita harus pergi ke sana Itu perlu uang Iya transport dan lain-lain Kemudian kasus di sana itu macam-macam Oh jadi gak khusus Kayak di Bandung Ini disini khusus apa Berbeda-beda Tantangannya berarti lebih banyak ya Biasanya ya Harus seharian ke sana Ini kalau misalnya kayak gini ya Ada anak muda gak sih Yang tertarik untuk melayani Yang seumuran-seumuran Iya kan tadi Katanya paling muda 50 tahun Paling muda loh Paling muda Saya aja udah 70 70 saya Saya 63 Kalau Farida 63 Ini menjaring anak-anak muda juga gak sih Udah pernah ngajak Belum gitu Sering Bu Tapi Sering Tapi mereka itu Nampaknya itu gak tertarik ya Belum Belum tertarik Belum tergerak Kemudian Kenapa Bu Farida Ada Tapi tidak Komitmennya belum Komitmennya memang Belum Kurang ya Belum kuat Karena Kita Diperlukan komitmen tuh Karena jadwalnya kan sudah diatur Terus kemudian Kita Sebelum kita datang Untuk pelayanan Kita kan ada pendalaman Alkitab Harus belajar Dibekalin dulu Iya Harus buka Alkitab Harus belajar Ya mungkin Sedikit ya Anak-anak muda yang sekarang Mau Mendalamin Alkitab ya Beda dengan Protestan ya Kalau katolik kan Semua segalanya Sudah tinggal dengar Iya Tinggal dengar Kalau protestan kayaknya Lebih hatam ya Lebih Mendalami Benar-benar Diblajar Apa Belajar Menghafal secara khusus Ini kenapa Tentang apa gitu Ya karena gini loh Tadi kan dari kisahnya Dari cerita Bu Farida Dan juga Pak Julius tuh Menceritakan bahwa Ternyata ada Kerinduan yang sangat Dalam ya Dari Dari Narapidana Narapidana gitu Bahwa mereka juga rindu Akan Ketemu Bersosialisasi Kemudian juga Rohaninya mereka juga rindu Gitu kan Kemudian juga Ya mungkin Mudah-mudahan Dari Dari Apa namanya Sobat Komsos Nonton yang episode kali ini Juga Anak mudanya yang tadinya Belum tergerak Mungkin akan lebih tergerak lagi ya Ya mudah-mudahan Jadi ajakannya biasanya Lisan Keperorangan gitu Atau lewat Intensi Apa dengan Misa Disampaikan oleh Pastur saat Misa gitu Ajakannya biasanya Seperti apa Kami ini kan banyak Anggota kami Selalu Saya menghimbau Kan di lingkungan Masing-masing itu Punya Anak muda Atau Ajak lah Saya bilang Seperti di lingkungan saya Santo Polos Itu saya Suka mengajak Anak-anak muda Pewarta-pewarta Di lingkungan itu Mudah-mudah Dan pewarta itu kan Banyak dibina Sebenarnya Dan Sengangganya Mau baca gitu Mereka ya Karena mereka pun Sebagai Pewarta Harus menyampaikan Sesuatu kepada Lingkungannya Betul Nah inilah yang Saya ajak Kalau Ibu Farida Mungkin dari Banyak Banyak yang Dia organisasinya Luar biasa banyak Sehingga Lebih Aktif dimana-mana Gitu ya Saya di persekutuan doa Jadi banyaknya Di musik Di tim pujiannya Tapi gini loh Kan usia-usia Yang Bapak 70-an Ibu 60-an Gitu Apa yang membuat Kegembiraan Atau suka cita Sampai saat ini Masih mau Melayani Kelapas Belasan tahun Iya belasan tahun 15 tahun 16 tahun Apa sukanya Apa happy-nya Gitu Saya merasa Bahwa Lapas itu Rumah kedua saya Jadi Anak-anak yang ada Di lapas itu Seperti anak saya Kalau saya melihat Mereka itu Berhasil Setelah lulus Ujian di dalam Lapas ini Keluar Kemudian mereka Punya pekerjaan Bisa hidup Itu Luar biasa Perasaan gembira itu Jadi kayak Aduh Anakku nih Sukses gitu ya Jadi ada perasaan Bangga Gitu Senang Dan saya itu Tidak pernah Melihat mereka itu Kejahatannya apa Saya tidak pernah Nanya loh Kalau begitu terjun Ke lapas Kemanapun Saya tidak pernah Kamu salah apa Gak pernah Kamu kemana Ngapain Jadi Jadi no judging ya Nama saya selalu Dibilang Ya maksudnya Gak ada ngejudge Bahwa Menghakimi Jadi di organisasi kita itu Selalu saya tekankan Tidak boleh Apa namanya Menanyakan Apa Salah mereka Yang paling penting itu Apa yang bisa Kita berikan Kepada mereka Gitu Di dalam Kalau tadi Pak Julius kan Kalau Bu Farida Apa happy-nya Sukanya Sampai sekarang Masih mau Belasan tahun loh Bu Iya Itu mungkin Karena saya pernah Trauma yang saya bilang Tadi Iya Kenapa tuh trauma Tadi belum udah ceritain loh Bu Iya Ceritain Ya udah Kalau gak mau cerita Gak apa-apa It's okay Tidak memukar aib Iya Berapa tahun Sebelumnya ya Mungkin Ada sekitar Tujuh tahun Atau delapan tahun Sebelumnya Suami saya juga nakal Tapi dia hanya Iseng Jadi hanya iseng Dan saya pernah Waktu membereskannya itu Sulit sekali ya Hubungan dengan Jaksa Hakim Segala itu Membuat tidak nyaman Itu yang namanya Manusia itu Kemanusiaan itu tidak ada Semua maunya duit Duit Betul-betul Orang yang Menderita Karena Akibat Perbuatannya itu Semakin menderita Karena bukan hanya Fisik saja Tapi dengan materinya Keluarganya keluar Tapi Tuhan pakai Bu Farida Dengan pengalaman hidup Yang dialami Tapi Tuhan pakai Untuk pelayanan Kelapas Justru ya Kelapas Saya sampai sekarang juga Anak-anak juga Tidak terlalu Suka ya Karena Karena waktu pandemi Itu di lapas Perempuan itu Ada yang diangkat Rahimnya Dan saya ditelepon Jadi waktu pandemi Masih tetap Terus kunjungan Tidak Tapi tetap Kalau ada masalah Kami datang Saya ditelepon Jadi kita itu Kayaknya sudah Bagi mereka Kita itu Sudah menjadi bagian Dari Keluarga mereka Sehingga mereka Tidak Tiga segar Misalnya ada yang Bunuh diri nih Ada yang bunuh diri Membentur-benturkan Kepalanya Di apa Di temok Mereka itu Tidak mengenal Batas waktu lagi Jam 12 malam Tidak lepon Oke Harus datang Katanya Gitu kan Nah kami ya Datang gitu Ini Saya bilang Orang ini Ada biasanya Ditangani oleh Ibu Herlina Besok pagi Saya datangkan Ibu Herlina Nah seperti gitu Jadi kita Memang diakui Oleh Oleh Lapas itu Menjadi Mama papanya Mama papanya Seperti itu Malah dia ada Ada julukan Ibu orang terpenjara Luar biasa loh Tapi ini menarik loh Yang tadi Bu Farida Apa namanya Cerita bahwa Yang tadi Di telepon malam Eh Tidak malam Di telepon Kemudian ada Narapidana Wanita Yang diangkat rahimnya Itu dukungan doa Iya Ini waktu covid Jadi ibu langsung datang Saat itu Ya sebetulnya sih Tidak mau Tidak mau langsung Karena pertimbangan Anak-anaknya Marah Saya bilang Kalau di rumah sakit Kan beda Kalau yang covid Covid Saya bilang Pemikiran saya Mama tuh gimana Mama begitu Maksud rumah sakit Itu sudah semua Covid Kata anak-anak Ya udah mama janji Saya bilang Nanti saya Begitu nanti Saya sudah pulang Saya di depan rumah Saya siram-siram Saya semprot-semprot Semua Saya janji Mama steril Iya Terus kalau enggak Ya udah mama Di depan gitu Ah mama Ngomong doang di depan Pasti masuk Katanya Ngomong gitu Ya tapi puji Tuhan Tidak terjadi apa-apa Itu sekali Yang sekali Ada Anaknya teman Kecelakaan Saya harus Beresin di rumah sakit Tapi Tuhan jaga ya Iya Saya belum pernah Kena covid Puji Tuhan Jadi kalau Saya merasa Kalau kita punya Niat baik gitu ya Pasti Tuhan lindungin Tapi kan ini dari tadi ya Kisahnya yang Ada yang sedih Ada yang Nyeremin ya Sampai ada yang Mau bunuh diri Dan lain sebagainya gitu Ada kisah lucu juga gak sih? Atau misalnya Pernah ditipu Gitu sama Narapidana Atau apa Gitu Serius bu Pak Yulu sudah Mengatakan Kita tidak memberi Nomor telepon Dan alamat Oh Ada aturannya Waktu awal-awal ya Jadi Seluruh yang Melayani disana itu Tidak boleh Memberikan nomor telepon Kecuali telepon saya Jadi telepon saya Itu diketahui oleh mereka semua Tapi untuk anggota yang lain Cuman kalau saya kan bisa Mereka gak berani lah Nipu saya Tapi Ibu Farida Ibu-ibu ditipu Gimana Bu Ceritanya gimana itu? Memang Membutuhkan tidak Waktu setahun dua tahun ya Saya memberikan nomor telepon Karena Lama gitu Dan kebetulan Orangnya saya lihat baik Gitu ya Saya memang orangnya Gampang kasian Bu nanti Saya mau mampir Kalau saya sudah pulang Oh boleh Saya bilang gitu Itu refleks Saya bilang Oh boleh Saya bilang Dia main ke rumah Ada suami saya Ada anak-anak Ya kami Masuk dalam suatu cerita Sampai Terakhir Mobilnya Dipakir dimana Bu? Saya juga gak kepikir Kenapa dia nanya Oh saya titipkan Saya titipkan Di temen Di garasi temen Saya bilang Terus Saya bilang Kebetulan juga Apa Alat musik Tip Sidi Rusak Saya bilang Jadi saya juga Saya masukkan ke Jalan Mataram Handiman Oh saya tahu Saya tahu Handiman Dia datang ke Handiman Katanya disuruh saya Untuk ambil Sidi Jadi itu Berk pionir ya Kalau gak salah Sidi Jadi dia ambil Dia jual Iya Dengan tujiannya Begitu Atas disuruh saya Saya bilang Handiman Kenapa kamu gak telepon saya Saya bilang Oh kan Kan disuruh Disuruh kamu Tapi ada surat Kan saya juga gak buy phone Confirm Kemudian gimana? Ya sudah hilang Dan orangnya juga ngilang? Hilang Sampai sekarang? Itu dia Ketemu lagi Dia masuk di lapas Nah loh Di tempat lapas kebon waru yang sama Jeng-jeng Dan dia tidak mau misah Eh tidak mau ibadat Saya diberitahu oleh Petugas Karena malu Iya karena malu Malu katanya Saya bilang Jangan jadi batu sandungan Nanti sesudah ibadat Saya akan temuin dia Saya bilang gitu Saya bilang Kemudian? Ya saya beri nasehat Dia mau cerita Kenapa dia begitu Gak perlu saya bilang Itu sudah masa lalu Yang penting ke depan Sekarang dianya dimana masih disana? Baru masuk lagi Di lapas kebon Rutan kebon waru Di rutan kebon waru Untuk ketiga kali? Iya Kedua kali Kedua kali Kasusnya sama penipuan Oh Jadi Untung ibu tidak melaporkan ya Iya Terus saya cerita Suatu saat Suatu saat Suatu saat saya Suatu saat saya mampir ke rumah teman Ketempat teman Saya cerita Ah luma Pinpinbo Pinpinbo Hanya selembar rambut Gitu Katanya Kasian dan 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 bodoh Kita gak mau buruk sangka Enggak gini Niatnya Pinpinbo ini sobat komsos yang gensing Gatau Pintar-pintar bodoh Gitu maksudnya ya Gensin nih Tapi memang kalau Kita mau melahani penjara itu Harus seperti itu Harus pinpinbo Oh kenapa tuh pak? Karena kalau pintar-pintar itu Pasti gak akan masuk Jadi kita harus masuk ke Cara berpikir mereka dulu Harus Membodoh-bodohkan diri aja Orang pintar mana mau Melahani penjara Oh iya Jadi orang pelayan penjara itu Memang bodoh-bodoh Gak juga bapak Enggak Enggak ada Semua hatinya mulia Iya Kalau Kalau saya lihat tadi Diskusi kita itu ya Itu Menurut saya PRK ini Memang harus Membuat terobosannya Supaya hidup mereka itu Menjadi lebih baik Jangan sampai Mereka itu Balik lagi-balik lagi gitu Ya mungkin itu tadi Yang program Nanti kelanjutannya adalah Ada bimbingan Pendampingan Pendampingan Buat mereka Mereka yang nanti Yang sudah keluar Kemudian tetap diberikan Pendampingan Agar mereka gak masuk lagi Dari psikologinya Atau dari skillnya Nanti kemampuan mereka Untuk berwirausaha Seperti itu ya Semoga-moga itu ada Psikolog yang mau Apa namanya Pelayanan Bukan pelayanan Sekali-kali memberikan Sesuatu lah gitu ya Oh soal kom sos banyak nih Harusnya ya Iya Kemudian ada lagi Misalnya ahli motor nih Wah kami mau Mekanik Mau melatih gitu Ahli mobil Mau melatih Bersyukur sekali saya Semoga dengan nonton Episode kita kali ini Banyak yang tergerak hatinya Ternyata Mereka juga kan butuh Kayak Pembelajaran-pembelajaran Pelatihan-pelatihan Agar Bisa untuk masa depan Mereka juga setelah keluar Dari lapas Ya kan Dan juga semoga Anak muda Yang mendengar Termasuk juga mungkin kita ya Kamu Aku masih muda Kamu masih muda Masih muda gitu Om Stek muda banget Om Darna muda banget Ini mau masuk bagaimana? Karena coba bayangin Di seluruh 28 lapas ini Yang Tanggung jawab PRK Itu ada 178 katolik Semuanya Kalau disatuin dengan Protesan itu Ada 578 170 orang katolik Kira-kira katolik Itu kebanyakan Kasus apa Pak? Macam-macam Narkoba Segala macam Lebih apa Bu Farida? Lebih kayaknya Kalau protesannya Lebih banyak Bukan Yang katoliknya 178 Kalau Protesan itu 500 lebih Oke Oke Iya Dan ini juga Karena Ya banyak yang harus Dilayani juga Pastinya Membutuhkan Dana ya Iya Dana yang cukup Lumayan gitu Ya kan Kan buat Pelayanan juga Mungkin sobat-sobat Komsos yang mau Berdonasi juga boleh ya Boleh Boleh banget ya Kemana Kemana Nah itu kami punya Apa namanya Punya Rekening Bendahara Tapi saya nyawa Nanti ditulis ya Nanti muncul di bawah ini Nanti muncul di bawah ini Nanti berdonasi kemana Berapapun juga akan Diterima Biasanya di bulan Desember Kami itu mengadakan Mencari Dana itu Melalui proposal Untuk pelayanan Jadi bulan Desember ini Kami biasanya itu Mengadakan Natalan di lapas-lapas Seluruh lapas Yang kabih lain itu Bekerja sama Dengan protesan Tadi BKSPFKK itu Mengadakan Peran Natal Nah kalau Katolik Biasanya mengundang Bapak Uskup Untuk Memimpin Misa Natal Sudah beberapa kali ya Bapak Uskup Bapak Uskup itu sudah 5-6 kali mungkin ya Nah Untuk biaya itu Kami mengadakan Membuat proposal Proposal ini Diedarkan ke Teman-teman kami Yang Sesama Katolik Kelebihan dari itu Dipakai untuk Operasional PRK Oke Nah tetapi Kalau melayan Mau melayani dengan Baik sebenarnya Lapas-lapas lain Yang ada di Kusun Bandung Itu perlu Bantuan sangat banyak Ciamis misalnya Belum Ke arah selatan itu Belum sama sekali Karena memang Keuangannya tidak kuat Nanti Yang setelah menonton ini Ada nanti Donasinya kemana Ada linknya Diterakan Nomor rekening Dan lain sebagainya Semoga Para donator-donator Di luar sana ya Yang mau berdonasi Atau sobat-sobat Komsos Berapapun juga Diterima Karena itu sangat-sangat Membantu sekali Dan Tuhan ganti terus loh Rejeki Iya Betul sekali Amin Untuk sobat-sobat Komsos yang Anak-anak mudanya Yang ingin ikut bergabung Itu bagaimana caranya Ada Boleh hubungi saya Pak Yulius Pak Yulius Di nomor telepon Ya nanti Nomor teleponnya Boleh diterakan ya Nanti ya Iya Oke Kalau gitu Pak Yulius atau Bu Farida Yang disampaikan kepada Sobat Komsos Sebelum kita closing Silahkan Oh Bu Farida Adik-adik ya Jadi berarti Sobat Komsos Iya sobat-sobat Sobat-sobat Komsos Kami pelayanan rohani katolik Itu merindukan Untuk kalian Untuk mau Ikut bergabung Dengan Datang dulu Kepertemuan kami Di rapat rutin Nanti akan disebutkan Untuk datang Untuk lebih mengetahui lagi Jangan khawatir Kalau tidak Belum mengenal firman Nanti Kami ada Semacam Pelatihan Kursus gitu Tatap namanya Melalui zoom Dan Untuk teman-teman Yang sudah aktif Di persekutuan doa Yang sudah lebih Hafal dengan firman Boleh sangat Ditunggu-tunggu Untuk membuka hati Dan berkomitmen Iya Taat dan setia Oke Pak Yulius ada yang ingin ditambahkan Ya Yang paling penting itu Apa namanya Anak muda itu Biasanya ngeri Dengan apa Memberitakan firman Tapi kami nanti Akan Ada satu Apa Organisasi Yang melatih Apa yang akan disampaikan Sebenarnya Enggak firman aja Yang bisa disampaikan Macam-macam Yang bisa disampaikan Yang penting Untuk hidup mereka gitu Misalnya Terbuka Wah Cara-cara Membuat kue Misalnya Itu boleh loh Keahlian 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 Jadi tidak Tidak Apa namanya Tidak 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 Firman aja Karena kalau firman itu Tiap hari mereka itu Dapat firman Dari protestan Dari katolik Nah kalau ada Tiba-tiba nyelip Misalnya keahlian Apa namanya Cara-cara Membeli saham Misalnya Cara-cara Membuat kue Gak apa-apa Laki-laki juga Membuat kue Kan banyak sekarang Apa namanya Laki-laki yang Chef-chef gitu Bikin kue jahit Jadi anak-anak kuda Yang punya keahlian Seperti gitu Tidak usah khawatir Mari kita kerjasama Supaya dunia ini Menjadi lebih baik Amin Pak Julius Ibu Farida Terima kasih Sampaikan kepada Teman-teman semuanya Terima kasih Sudah mau berbesar hati Melayani Penuh sukacita Melayani Saudara-saudara kita Bisa dibilang ya Yang ada di lapas-lapas Bandung Bahkan luar Bandung juga Semoga Tuhan Memberikan penuh berkat Terima kasih Amin Dan juga banyak donator Setelah nonton Apalagi menjelang natal Ditunggu Para donator Yang disegerakan hatinya Oleh Tuhan Semakin banyak Anak-anak muda juga Boleh ya Nanti Menghubungi Kapan ada rapatnya Dan lain sebagainya Nanti pokoknya ada Nomor telepon Pak Julius Di sini Yang mau berdonasi Nanti ada rekeningnya Juga di bawah Silahkan Langsung saja Sobat Kongsos yang usia Emas juga ya Boleh Yang usianya emas Yang ingin berdonasi Oh silahkan loh Ditunggu Kalau begitu Pak Julius terima kasih Ibu Farida Terima kasih Ibu dan Bapak Kita pamit ya Sobat Kongsos Terima kasih Sudah menyaksikan episode Kita kali ini Dan kita buka hati Kita buka Pikiran kita ya Agar kita juga Bersuka cita melayani Seperti beliau Beliau ini yang sangat Kami pamit ya Dadah Bye Bye